Hai, balik lagi sama aku Isabel Fiandra Jadi kali ini aku mau ngebahas mengenai traveling di Jepang Ini hari kesekian-sekian-sekiannya aku di Jepang Dan ini aku masih di Osaka Ini aku di Naniwa, Osaka, Ebi Suhigashi Agenda hari ini sebenernya ada banyak banget Tapi yang akan aku tonjolin di vlog kali ini adalah Aku mau makan ramen Aku mau cobain ramen yang katanya enak banget Dan katanya cocok buat orang introvert Banyak vlog-vlog orang yang pada ke Jepang Dan pada makanan ramen ini kayak enak banget sih Oke ini kita menuju ke sana Tapi kali ini kita bakal banyak jalan Ini aku mau nge-vlog tapi agak ribet ya Karena disini super berisik banget Suara aku tuh sampe nyaruh banget loh saat tukang jalan disini Kayak begini antrinya banyak banget loh Ini nih Antri bang Antri Ya, giliran bagian kita lahirnya mati Kita jadi gak bisa ala-ala foto disitu kan Padahal kita antrinya udah lama banget loh Ngambuhin orang dari tadi foto-foto disitu Giliran bagian kita mati deh Tapi yaudahlah ya Kita ini lanjut lagi ke tempat ramen Perjalanannya agak lumayan jauh ya Shai Jadi mohon bersabar Lain banget cobain ini katanya enak tapi ngantrinya parah ya Ya udah lah ya Nanti aja pulangnya Nanti aja ya kak ya Ngantrinya ampe sini dong tuh Ya udah lah ya Untung ngantri ya Didorong lagi nanti Ini kita mau makan ramen Katanya ini ramen terenak disini tapi Ngantrinya liat ya Hmm Ampe atas tuh Halal Ampe atas Dan ini juga ramen halal Ya ampin Gila Lu mau makan ramen ngantrinya Engga cuan Hahaha Ngantrinya ampe segini loh Lu ngampain atas Ampe Ampe atas udah tak Tidak 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 Nih Jongkok Ada yang nyekir Akhirnya kita ini udah sampe di ramen Ichiran Yang katanya enak banget Ini pertama kali aku mau cobain sih Kepo seenak apa rasa ramen ini Ini waiting listnya aja gila-gila loh Hampir 2 jam Nungguin buat makan ramen ini Kita masuk ke tempat ramen ini Ichiran dan Ternyata kita masih ngantri di dalemnya ya Ngantrinya masih pancang juga loh Kepikiran tuh tinggal langsung makan Oh my god Kayaknya lagi ribet nih Order Rempong Yang ini udah tinggal enak aja nih Cara ordernya ini gampang banget Di depannya tuh udah ada mesin gini Kita tuh tinggal pilih aja mau makan sama minum apa Nah kenapa di awal aku bilang Resto ini tuh bisa banget untuk orang introvert Karena liat deh Pesannya aja kayak gini Jadi gak perlu kita tuh ngomong sama orangnya repot-repot Kita gak perlu ngomong tapi udah dilayanin dengan enak Kita tuh tinggal tulis aja Mau rasanya kayak gimana Asinnya segimana Minumnya kayak gimana Itu tuh udah langsung disajiin di tempat kita Ini udah diisi Kita bentar lagi tinggal makan Karena antreannya cuma tinggal dikit Ini kita doang Kita makan disini Yiii Yiii Udah gak sabar gak sih lapar? Cepat banget ya Nunggunya tuh ada kali sejaman gak? Ya ada Ya Karena kayak gini nih Misa-misa Nah ini yang aku maksud cocok untuk orang introvert Karena tempat makannya tuh dipisah-pisah gini Ada sekat-sekatnya Nah ini tuh cocok banget juga buat orang yang gak bisa bahasa Jepang Jadi kita tuh kan dari awal tuh udah pesen lewat mesin Terus tinggal tulis-tulis aja Jadi gak perlu ada ngomong bahasa Jepang apapun Dan ini tuh udah dilayanin tuh Tuh semua makanan yang keluar ini sesuai dengan pesanan yang tadi udah aku tulis Tuh semua makanan yang keluar ini sesuai dengan pesanan yang tadi udah aku tulis Terima kasih maksa Yeay! Akhirnya makanan aku udah keluar Guys, sabar banget nyobain ini seenak apa ya? Guys, siapa nih? Siapa? Apa ya? Alhamdulillah Ini makanannya udah dateng Ini agak berat ya Ini agak berat ya Wah Kayaknya Oh pedasnya ngerti say Iya Ini kalo tau gitu aku emang jalan kuat Sekiranya setelah sekian lama aku bisa mencoba ramen yang super viral ini Ini tuh bener-bener ada dimana-mana Setiap aku nonton tiktok, aku nonton youtube Pasti ada aja yang lagi review makanan ini Dan sekarang kesampaian makanan ini Dan rasanya ternyata enak banget Kuahnya tuh super creamy banget Aku tuh suka juga sama si tekstur minyak Oh iya, ikiran ramen yang aku makan ini halal Jadi katanya yang halal itu cuma ada di Osaka Selain kuahnya yang enak super creamy, aku tuh suka juga sama si tekstur minyak Bahkan kayak telur yang cuma telur doang ya Aku bisa bilang ini enak Gak tau aku lebay apa gimana Tapi ini enak banget Dan kalian harus tau ini ramen segede gaban Kayaknya bisa deh buat dua orang Tapi aku yakin ini aku bakal abis Karena ini enak banget Oh iya, tadi aku belum kasih tau Kalo ini tuh kan disekat-sekat nih Jadi tempat duduknya itu cuma bisa buat sendiri-sendiri Makanya kenapa tadi aku bilang cocok banget deh Pokoknya buat orang yang introvert Menurut aku makan disini itu nyaman karena masing-masing Jadi aku gak ngerasa risih Tuh kan bener yang aku bilang Ini bayangin segede gaban tapi aku bisa habisin dong Karena enak banget Oke ini sekarang aku udah selesai makan ramen Liat deh mukanya happy kan Karena udah kenyang banget disuguhin makanan yang enak Makanya mukanya happy Dan sekarang aku mau jalan-jalan lagi Ini aku jalan-jalan sambil kayaknya mau shopping deh Karena disini tuh banyak banget barang-barang murah Liat deh Wah abisnya kita mau belanja Sini-sini Kayaknya lucu banget ya ikutnya Iya lucu-lucu banget Tapi kita mau ikut dulu kesini Mampir aja kalang Iya Tuh disini Semu 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 Senang banget gak sih Temu yang murah-murah Senang banget Semuanya Sini